Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Afrika, kita telah terhubung dengan wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza di Nairobi, Kenya. Selamat pagi Revo, apa saja agenda Presiden Jokowi pada hari ini dan tentunya apa saja kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan beberapa negara-negara di Afrika pada kunjungan kali ini? Ya selamat pagi Maggie, hari ini Presiden Jokowi Dodo setelah tiba di Dar El Salam, Tanzania setelah sebelumnya melakukan lawatan tujuan kenegaraan di Nairobi, Kenya. Di Tanzania Presiden tentu akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin dan pemerintah negara Tanzania untuk membahas sejumlah peningkatan-peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Tanzania. Seperti kita ketahui lawatan Presiden Jokowi ke Afrika ini membawa spirit dari KTT Asia Afrika tahun 1955 yang berlanjut ke pelahirnya gerakan non-block. Spirit antara kerjasama, peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara di Afrika ini yang akan melatar belakangi sejumlah pertemuan bilateral. Jika pada tahun 1955 nuansa politik lebih dikedepankan saat melakukan KTT Asia Afrika dan juga dengan gerakan non-block, pada tahun 2023 ini spirit Asia Afrika lebih ditekankan pada nuansa ekonomi. Setelah melakukan kunjungan kenegaraan di Tanzania, Presiden akan bertolak menuju Mozambik dan kemudian ke Afrika Selatan untuk menghadiri KTT BRICS sebelum akhirnya kembali ke tanah air. Sebelum bertolak ke Tanzania, Senin sore kemarin, sepanjang hari Senin Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan kunjungan kenegaraan di Kenya bertemu dengan Presiden Kenya William Ruto dan membahas sejumlah agenda-agenda penting terkait peningkatan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Kenya kemudian juga menghasilkan beberapa kerjasama di bidang energi, terutama di bidang peningkatan investasi dari Pertamina Geothermal Energy untuk membangun, mengembangkan energi panas bumi di Kenya kemudian juga membahas sejumlah agenda-agenda lain MOU di bidang kesehatan terutama untuk distribusi vaksin dan lain sebagainya kemudian juga membahas beberapa agenda-agenda peningkatan di kerjasama di bidang pembangunan lainnya termasuk juga pendidikan dari pertemuan yang kemarin berlangsung di Kenya terlahir ada tiga MOU, tiga kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kenya kerjasama G2G dan juga ada delapan kerjasama antara Badan Usaha Beli Negara BUMN dan swasta di Indonesia dengan pelaku bisnis di Kenya hal lain yang menarik juga disampaikan oleh Presiden William Ruto saat menggelar konferensi pers selesai pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi bahwa Kenya membuka pintu seluas-luasnya untuk pelaku bisnis Indonesia di Kenya dengan menghapus visa masuk biar visa bagi pemegang paspor Indonesia yang masuk ke Kenya baik kami akan terus memantau perkembangan agenda-agenda kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Afrika terima kasih revolusi Riza atas laporan Anda dan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi terima kasih selamat menikmati